Pemisah seorang anggota BRIMOM, Polda Jabar, meninggal dunia setelah terseret arus gorong-gorong Bendung Cihameran di Desa Sukasir, Narasa, Kejamatan Ranca Kalong, Subedang, Jawa Barat, selasa sore. Peristiwa tersebut terjadi saat korban yang merupakan penyelam tengah mencari titik jebolnya tanah di sposal Bendung Cihameran. Nampak dua orang anggota TNI berenang menggunakan perlengkapan seadanya berupaya mengangkat seorang penyelam yang sudah tak sadarkan diri akibat tersedot pusaran air di Bendung Cihameran, Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, tampak sejumlah petugas TNI dan Polri yang berada di sisi lainnya bersiap membantu dengan mengelurkan tambang agar bisa menarik kedua rekannya dari air. Setelah berhasil mengeluarkan korban dari air, petugas pun berupaya memberi pertolongan pertama dengan memberikan nafas buatan. Namun karena tidak adanya peralatan keselamatan yang memadai di lapangan serta cuaca hujan, akhirnya korban segera dilarikan ke mobil BPBD dan dibawa ke RSUD Sumedang untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa tersedotnya korban tersebut terjadi saat dirinya tengah mencari titik tanah disposal yang jebol. Korban tersedot ke gorong-gorong sedalam 20 meter, diduga karena kuatnya arus di bawah permukaan air. Proses evakuasi korban berlangsung sekitar 30 menit menggunakan peralatan seadanya oleh anggota TNI dan Polri yang sedang berada di lokasi. Proses evakuasi tadi hampir setengah jam, kurang lebih setengah jam. Emang kronologisnya gimana sih? Penyelam, tim penyelam masuk ke pusaran air, akhirnya terbawa. Sama pusaran air, kurang lebih sekitar 20 meter ke dalam gorong-gorong. Saat itu emang sedang ngapain Pak itu? Mencari titik sumber air, mencari titik sumber buangan air yang menjebolkan waduk jameran. Meski sempat mendapatkan penanganan di RSUD Sumedang, namun nyawa korban yang bernama Hadi Yanto berpangkat aibda tersebut tidak dapat tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 15 sore di RSUD Sumedang. Pasca insiden tersebut, petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada warga yang mendekat ke area Bendung, Ciha Merang. Diki Guntara, Bandung TV Pemisah Penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Aibda Hadi Yanto dari Satuan Primopolda Jabar yang meninggal saat bertugas. PJ Bupati Sumedang tersebut mengaku kaget ketika mendapatkan informasi dari lapangan tentang adanya korban jiwa. Atas peristiwa tersebut, ia instruksikan dalami dan usut kronologi hingga tuntas. Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Aibda Hadi Yanto yang meninggal dunia dalam tugas. Aibda Hadi Yanto bertugas di Kesatuan Primopolda Jawa Barat. Almarhum yang merupakan penyelam sedang melaksanakan tugas menyelam di area Bendungan Cihamerang untuk mengetahui titik jebolnya tanah disposal. Namun tanpa diduga almarhum tersedot pusaran air bawah hingga tidak sadarkan diri. Proses evakuasi korban berlangsung sekitar 30 menit dengan menggunakan peralatan seadanya oleh anggota TNI dan Polri yang berada di lokasi. Meski sempat mendapatkan penanganan di RSUD Sumedang namun korban tak dapat tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 15 sore hari di RSUD Sumedang. Berkait dengan insiden ini saya juga baru mendapatkan informasi barusan sore dari lapangan bahwa di lapangan dilakukan penyelaman untuk mengetahui sumbatan di Bendung Cihamerang, Desa, Sukasirna, Rasa, Kecematan, Wajak Alom. Nah kronologinya seperti apa sedang kami dalami. Informasinya ada permintaan dari kemudian BPR kepada Polda Jabar untuk melakukan cek-cek-cek. Ya kronologi detail seperti apa tentu nanti bisa diinformasi ke pihak terkait. Yang jelas kami sangat depan, respek begitu. Sekali lagi kami keluar dari besar Pemirsa Korten Sumedang turut bertanggung dan menyampaikan duka cita yang mendalam. Pemirsa Korten Sumedang turut bertanggung dan menyampaikan duka cek-cek. Telah disarik, kemudian diberikan pertolongan ya. Jadi kondisi korban sudah tidak terangkan diri ya. Langsung mendapatkan pertolongan dari Ting Sar ya. Yang berada di atas perawi itu ada kurang lebih 5 orang ya. Berikut dengan anggota peramiran Sankalo. Kemudian juga dari Posek ya, Sankalo. Namun dalam perjalanan tadi menuju Rumah Sakit Pemirsa Korten Sumedang tadi mendapatkan informasi bahwa kemarin sudah tiba-tiba. Iya, sana-sana terangkan diri ya. Namun sudah sempat dilakukan tindakan oleh penyakit.